Akibat terjangan hujan deras yang disertai angin kencang, dua pohon kedondong di tepian jalan Pantura Kabupaten Bekasi tumbang dan melintang di jalan. Sementara di Kabupaten Bogor, atap kanopi di sebuah minimarket roboh dan menimpa satu grobak dan sepeda motor. Pohon kedondong yang berada di tepi jalan R.E. Marta Dinata, Cikarang Utara Bekasi tumbang ke tengah jalan setelah diterjang hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Senin Sorek. Sejumlah warga berusaha menyingkirkan batang pohon dengan alat seadanya agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama yang melaju dari arah Karawang menuju Cikarang. Selang beberapa jam, regu penyelamat Dinas Damkar Kabupaten Bekasi bersama unsur Satpol PP kecamatan Cikarang Utara mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Laporan dari warga, kita kedapat dua pohon yang tumbang di jalan raya di tempatnya di Jumatan Layang yang mau mengarah ke SIJ. Ada korban jiwa nggak Pak Cikarang? Tidak ada korban jiwa, Alhamdulillah. Cuma untuk menggabung aktivitas lalu lintas di Jumatan Layang. Sementara itu, atapkan opi sebuah minimarket di Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, pada Senin sore roboh akibat hujan dan angin kencang. Akibatnya sebuah gerobak penjual minuman dingin dan satu motor yang tepat berada di bawahnya rusak akibat tertimpa material atap. Selain akibat angin dan hujan, robohnya kanopi minimarket ini juga disebabkan rapuhnya tembok bagian atas penyangga kanopi. Tim Leputan Transmedia Jawa Baran. Terima kasih telah menonton!